Intro Halo Sinegrip Hi again Bertemu lagi bersama saya Arya Dan saya Adinya Wirasti Asik, berarti saya Dion Yoko ya, normal Karena ngomongin Adinya Wirasti dan Dion Yoko Berarti kita mau review film terbaru mereka Lampor Kranda terbang Betul sekali, ini horror ya, perlu diingat Bukan cek toko sebelah ya, ini bukan ya Dengan secara darah Guntur Suharyanto Yang biasanya direct film-film drama Drama, romance lah ya Biasanya ya, Guntur Film pertama dia yang horror juga ya Jadi semua akan horror pada waktunya Semua akan horror pada waktunya Adinya Wirasti pun akan horror pada waktunya Maksudnya sekelas Adinya Wirasti gitu ya Gue pikir dia gak akan mau main film horror Ternyata akhirnya Akan horror pada waktunya ya Suami istri ya, Adinya Wirasti sama Dion Yoko ini Pulang ke kampung halamannya Adinya Wirasti ya Di Temanggung Di sana tuh sebenernya mereka ingin ketemu orang tuanya ya Cuman ternyata di Temanggung itu ada skandal Tentang keranda terbang Asli Temanggungnya full di sana gitu Jadi mungkin ini sedikit ngulik lagi belahan Pulau Jawa ya Setelah kafir kan Banyuwangi Ini Temanggung Ya bagus lah mengeksplore sisi-sisi Jawa Tengah gitu Karena kan set film horror itu ya bosen ya Sekarang kita nonton film horror itu gitu lah gitu ya Gitu aja terus rumah gede Rumah dua terus yang pakai wallpaper Iya bener bener Boring men Boring sekali ya Gue harus akui sih gitu Apa production value-nya adalah syuting di sana Ini kelihatan sih mahal sih Iya bener Dengan rumah-rumah yang udah ada di sana Iya jadi rumah-rumah penduduk asli Iya bener Visual si lampor itu Iya bener Salah satu visual yang cukup keren banget sih Iya bener Di film horror Indonesia Karena kan biasanya hantu kuntilanak, pocong Bener lain-lain ya Ini sedikit mengingatkan ke dementornya Harry Potter sih Cuman gak apa-apa Waktu gue kecil di Bandung juga ada Sempat ada sih isu-isu keranda terbang ini Cuman gak pakai lampor-lampor itu Iya bener Kayaknya kalau di sana emang lebih kuat aja ceritanya ya Soal lampor ini Apalagi kan di film ini di akhir cerita kan dimunculkan tuh Saksi-saksi yang pernah menjadi korban si lampor itu Betul Itu cukup menarik Gue nonton lampor ini overall gue kayak gak susah ekspektasi sih Soalnya trailernya kan cukup mencekam tuh Dan visual si lampornya Aduh kemunculan si lampor itu bakalan cukup mendominasi ternyata Ini emang filmnya lebih ke drama ya jadinya ya Trailernya sangat menjual sisi lampornya dan sisi horornya Jadi ketika kita berharap ada horornya banyak dan scene lampornya banyak Ternyata yang dimunculkan ada drama keluarga Iya bener Kemunculan dia yang keren sih yang war-war War-war Itu gue gak tau yang ngomong apa lupa ya Pokoknya gitu lah War-war Itu lumayan mencekam gitu ya sebenernya Cuman pas udah gitu tuh kita kayak lebih deketin sama skandal keluarganya Dina Wirasti gitu ya Di sana ya ada sesuatu orang tuanya Ibu tirinya kenapa dan lain-lain kayak gitu Terus karena ini juga sih kalau kata gue ini tuh karakternya banyak ya kompleks Kompleks ini tuh keluarga Ada ibu tirinya Nopeliza Terus ada adik tirinya lagi si Sethi Zamora Cover itu ya Terus ada pembantunya siapa gitu sama si Dian Sidik yang cowok itu Iya dia si Dian cowok itu Terus ada pacarnya si Sethi Zamora Jadi banyak karakter otomatis kita jadi cukup terganggu aja ke konsentrasi Iya bener-bener Wow ini drama keluarga yang kompleks gitu ya Apalagi emang di akhir cerita konklusi emang lebih ke skandal yang mereka alami gitu ya Si ini tuh ternyata selingkuh sama si ini Sebenernya menarik sih Perjalanan menuju endingnya gue cukup kayak melahkan sih Dan disini juga Adina Wirasti yang emang harusnya apa namanya ya Yang kayaknya paling berperan besar juga Gue gak bisa ngeliat ini sih apa namanya Maksudnya dia membawa pengaruh yang cukup juga gitu ya Jadi kayak yaudah gitu kayak sama aja Mungkin karena cek toko sebelah tuh belum terlalu lama ya Jadi gue tuh ngerasain itu karakternya Dion Sama karakternya Adina Wirasti tuh kayak dipindahin set aja ke temanku Kayak sama aja Apalagi Dion disana kan suka marah-marah Adina Wirasti juga orang sering tertekan gitu kan Jadi kayak memindahkan Adinia dan Dion ke set temanku aja sebenernya Lampornya yang kita pengen ada gitu gak pernah terlalu detail gitu ceritanya Soalnya ada adegan yang awal-awal yang lampornya nyulik warga desa yang nyalain obor lama gitu ya Terus tapi itu tuh udah gitu-gitu doang gitu Gue gak tau gitu Maksudnya kalau misalkan emang dia ngincer pendosa setidaknya ada dikit lah ya Apa gitu yang dilakukan si orang gitu Itu iya iya Mungkin ya karena Guntur juga baru pertama bikin horror kali ya Kayaknya dia harus lebih ini kali ya Apa namanya lebih nguatin lagi sisi horrornya gitu Tapi padahal syutingnya lama loh satu setengah bulan Iya makanya gue juga kayak Ya itu dia ini balik lagi sih Mematahkan ekspektasi dari trailer yang super duper Harusnya Menjual Trailernya menjualnya drama lah Jadi ketika ada horrornya mungkin Kaget orang-orang Jadi tidak terduga gitu ya Tapi kalau ini kan dijual horror Oh tidak sesuai harapan aja sih Star Vision juga bikin kafir dulu kan emang drama ya Cuman ya Tapi horornya masih kerasa Iya gitu kan Oh iya iya Gue gak ngerti ya Emang bener garapan sih sekali lagi Dan mungkin ada nama UP juga disitu Jadi emang gimana treatment suradara sih Jadi kalau disini Guntur lebih Ya gitu Lebih drama Jadi mungkin kalau kalian yang pengen nonton ini karena horror Ekspektasinya mungkin diturunin ya Diturunin Tapi kalau ngomongin skor berapa loh Mau ngasih lampor Untuk Adina Wirasti dan Dian Yoko di film horror 6,5 lah ya 6,5 ya Kalau gue 6 aja lah ya 6,5 karena gue cukup enjoy dengan visual temanggung Shot-shot cantiknya Dan apa itu yang gue suka tuh adegan di Air Terjun itu loh Itu keren banget sumpah Cukup lah 6 Karena sebenernya gue aspek cerita yang lebih horror ya Karena kan bagaimanapun juga Kalau film horror Cerita horornya harus lebih kuat gitu Ketimbang drama keluarganya gitu aja sih Sayang sekali Mungkin Mas Guntur bisa tes lagi ya Maksudnya film horror yang lain gitu Coba belajar dari yang lain Mungkin karena ini pertama kali ya Gue bisa maafkan sih Cuman mungkin untuk yang kedua kalinya Banyak yang harus dibenahi Dibenahi banget gitu Mungkin karena di ceritanya juga sih Ar Karena emang di scriptnya begini juga sih Tapi kan ini juga kan based on pengalaman Mas Guntur juga ya Dia bilang Yang gue baca dan gue denger sih Ini adalah pengalaman kecilnya Mas Guntur Ini kan emang kurang temanggung kan Harusnya kan emang lebih personal gitu Jadi kan gue mikirnya emang bakal lebih gimana gitu ya Tapi ternyata yaudahlah ya Menonton cobain lah penasaran mah ya Gue rasa tetap harus kasih kecepatan nonton sih Cobain aja Tapi intinya itu dia kata Gue tadi ekspektasi horornya santai aja Gak usah terlalu ini Akhirnya kalian kecewa aja Kalo terlalu pengen horor banget Apalagi ngeliat Adini Wirasti kan teriak-teriak Kejar-kejar setan kapan lagi gitu Bentar lagi ya Dian Sastro nih Dikejar setan Dian Sastro bakalan main sama gue bareng Oke lah kalau gitu ya Jangan lupa apa? Like, share, dan subscribe Dan follow Instagram Sinekrip Dan beli kaos kita ya Hingga Dian Sastro main horor Iya Kita akan selalu menunggu saat-saat itu Dian Sastro main horor Nikola Sastro udah kan Iya Santai aja Pasti ada waktunya ya Semua akan horor pada waktunya Oke? Sampai ketemu lagi di Minggu depan Bye-bye